Bukan berbahaya, kata Alkitab kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, padahal saya Islam. Hai teman-teman, perkenalkan, nama gue Andre Wilmar, umur 23, status mahasiswa. Halo guys, nama gue Hakim, umur sekarang 28 dan pengajar di salah satu universitas. Masalah umum ya, umum sih duit ya biasanya, karena kalau nggak ada duit nggak bisa bahagia, nggak juga sih sebenarnya. Cuma kayak duit jadi permasalahan utama banget sih, terutama buat kehidupan, pribadi, terus kalau nggak punya duit nggak bisa ngasih orang tua, gitu sih. Lebih ke duit sih, kalau ngomongin. Lalu sendiri? Tapi masalah gue kayak nggak ada masalah hidup ini. Kalau masih muda tuh masalahnya paling, gue ketemu orang nggak asik gitu misalnya. Itu bahkan bisa jadi masalah gitu. Kayak banyak banget masalah, hal-hal kecil gitu. Sebenarnya mungkin kalau di umur lo udah nggak masalah, tapi kalau di umur gue kayak iya apaan sih gitu. Ketika tua nanti, berarti gue, dibayangkan gue kalau udah tua tuh ini bang, apa? Maksudnya kayak baik banget tua tuh. Gue mah. Jadi kayak ya di masa tua ya gue kan mencari uang sebanyak-banyaknya dan gue nggak kepikiran untuk apa-apa lagi mungkin. Kayak gue udah jadi robot aja gitu. Tapi bener nggak akan kayak gitu. Iya sih, circle-nya emang lebih dikit. Cuman lebih nggak fake aja. Nah kalau gue sih, mungkin nambah relasi yang banyak kali ya. Karena itu sumber informasi banget sih. Pas lo udah, yang tadi gue bilang kalau circle-nya udah makin kecil, mau nggak mau. Kalau dulu lo udah punya temen banyak, lo bisa calling siapapun tiba-tiba gitu. Terus nggak tahu dia udah jadi apa, nggak tahu dia udah gimana. Kayaknya kalau gue balik ke masa lo, gue pengen. Lebih banyak temen? Pas lo muda lo nggak nyadar akan gitu pentingnya? Kurang sih. Udah lumayan tapi kurang banyak. Berarti kesadarannya yang harus ini ya? Kayak harus lebih banyak main. Dari kecil gue terbiasa untuk tidak punya tisa-tisa sih. Tapi gue punya kepengen selalu. Jadi kayak di satu sisi, gue ada di segmen ketika, segmen lagi. Kepengen untuk bisa nyanyi di atas panggung. Itu punya kesampaian gitu. Terus kayak misalnya pengen bisa ngajar orang banyak, ya sekarang jadi dosen gitu. Jadi kalau dibilang cita-cita punya atau nggak, sejujurnya nggak. Dari kecil tuh nggak pernah punya cita-cita yang kayak gimana. Gimana? Tapi kalau punya kepengen selalu punya kepengen yang ya gimana caranya harus nyampe sih. Kalau udah tua sekarang sih nggak punya banyak kepengen ya. Tapi cuma pengen punya duit banyak. Oke. Karena jujur gue masih takut banget nih. Kalau udah tua gue nggak jadi apa-apa. Kayak gue mau jadi, gue mau kerja di NGO. Terus kayak banyak orang. Ya kan? Kayak membantu orang-orang banyak. Terus kayak, dan gue kan tua ya berkebun di rumah sendiri ya. Terus kayak gini lah. Terus kayak gini lah. Terus kayak gini lah. Terus kayak gini lah. Kalau menurut gue karena gue nggak percaya-percaya warisan dengan cinta yang bisa bertahan seumur hidup. Wah. Ya kan? Maksudnya kayak ayolah cinta tuh hormon. Cinta tuh hormon yang akan habis setelah nanti. Jadi sisanya tidak toleransi. Gue tidak berharap gue akan menemukan orang yang mencintai gue dan gue mencintai dia seumur hidup kayak mustahak. Kalau gue sekarang masih sangat sayang sekali sama pasangan gue. Karena di satu sisi dia bisa menguatkan gue. Di semua masalah yang lagi gue terpak, masalah yang lagi terpak akhirnya saling menguatkan sih. Jadi kalau ditanya sama sisanya, sangat-sangat sayang. Bentar dulu bang. Boleh. Gimana tuh? Rumah tangga? Kebetulan belum berumah tangga ya. Oke. Jadi kayaknya jawabnya bukan rumah tangga tapi pasangan sekarang sesuai dengan sama yang setelah. Pasangan sih. Kalau sekarang jauh dari ekspektasi. Karena dulu gue berekspektasi kalau punya pasangan gue akan berantem. Gue akan ada yang direbutin. Akan ada kayak, aku gak setuju sama ini. Aku gak suka kamu deket sama ini. Tapi ternyata tidak ada. Oke. Terus isinya apa? Isinya apa hubungan kalian? Isinya ngobrol aja. Tetangga diobrol, tetangga. Ngobrolin orang lewat. Ngobrolin... Gosip, gosip. K-pop. Oke. Ngobrol. Ngobrol sih jatohnya. Banyak ngobrolin sesuatu. Dibandingkan berantem. Terus kayak, aku gak suka kamu deket sama dia. Itu gak ada tuh. Kayak udah 4 tahun pacaran. Lebih, mau 5. Dari 4 tahun pacaran itu... Tidak pernah berantem. Demi apa? Demi apapun. Gilih. Tapi emang awalnya dari sahabatan sih. Tapi justru... Aneh ya. Kayak, pas lo muda. Lo mengekspektasikan kalau hubungan itu akan serem. Kayak udah aja gitu. Iya, jadi gue gak kepain. Karena menurut gue... Aduh... Capek lah. Kayak lo punya orang lain di hidup ini. Yang 24 jam harus lo ajak ngobrol. Iya, kalau jadi suami istri sih iya sih. 24 jam ini kita tengok-tengokan. Iya. Gila nih. Iya. Ternyata maksudnya capek aja. Capek, capek. Boleh yang muda ke yang tua? Bu, mungkin gak advice sekali ya. Kalau ke lu ya bang ya. Mungkin gue lebih nanggepin aja. Mungkin gue setelah mendengar lu. Gue akan lebih mempertimbangkan lagi. Hidup gue. Ntar depannya bagaimana. Kayak ternyata... Ternyata mungkin emang gak seserem itu. Bisa jadi. Karena kan... Kalau misalnya lu bilang. Biasanya kan orang tua gitu ya. Oke. Kayak. Ntar lu ngerasain. Ya. Nah, mungkin gue belum bisa ngerasain. Ini serem atau enggak. Jadi gue mikirnya serem banget. Ternyata mungkin enggak. Kayak lu bilang. Dari gue sih. Ya hubungan sih tidak semenyeramkan itu sih. Berkomitmen tidak semenyeramkan itu. Karena Indian kan. Setiap hari lu berkomitmen ya. Komitmen sama lu harus dateng ke kampus. Komitmen lu harus menyusulkan skripsi lu. Bawah keliaran itu. Thank you. Ya semua tentang komitmen sih memang. Ujung-ujungnya. Kalau tadi lu bilang. Ya nanti kan lu punya pasangan. Kalau cintanya habis. Ujungnya komitmen. Ya iya. Komitmennya kan emang sih. Dipertahankan pernikahannya. Dengan cara apapun. Kalau kata beberapa. Bukan beberapa. Kata Alkitab kan. Apa yang dipersatukan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Padahal saya Islam. Itu. Itu. Cepat. Kalau kata Allah kan juga gitu. Iya. Semuanya sudah ditakdirkan. Tidak bisa dicekal sama manusia. Kalau ketemu sama. Diri gue yang muda ya. Hmm. Main yang jauh. Gak perlu dengerin kata orang. Hidup itu. Perlu banyak bermain. Udah. Banyak main. Kalau gue ketemu diri gue di masa tua. Dan gue harus ngomong sesuatu. Gue mungkin akan. Hal pertama yang gue omongin. Adalah gue akan nanya gitu. Kita berhasil gak sih gitu. Kayak. Kita dapet dengan mimpi kita. Atau kita gagal. Gitu. Karena gue mau tau gitu. Kayak. Karena. Ih. Mimpi gue tuh banyak banget. Mimpi kebanyakan gitu. Jadi gue mau tau. Kita tuh berhasil yang mana aja. Gagal yang mana aja. Dan kayak. Sekarang arti hidup lo api. Lo masih mau hidup. Atau. Kayak. Lo masih mau hidup. Atau. Dia cukup sebenernya udah gak ada. Yang lo kejar. Jadi kayak gitu sih. Gitu. Banyak. Menurut gak. Di hidup gue lagi ada. Sesuatu yang siap untuk. Merekam. Kalau gue cuma diem di tempat. Oh wow. Gitu. Tapi kayak. Ya hidup gue lagi penuh warna aja sih. Banyak hal. Kadang ngumpet. Kadang ngikutin arus. Kadang. Gak tau kemana. Gitu deh. Oke. Gue nih. Iya. Jadi kalo mau di. Gue disuruh gambar. Karena gue. Jadi gue jelasin dulu lah terlalu. Jadi karena gue tuh. Mungkin gak punya orang. Kayak bokap gue meninggal pas gue kecil ya. Jadi gue sadar. Sadar kayak. Gue akan mengalami hal itu lagi. Nah. Jadi gue gambar kini. Jadi gue. Lagi. Ya udah. Kan gue tua gak mau sama siapa-siapa juga toh. Kayak gak ada yang. Harus dijaga-jaga amat. Selain keguguran. Maaf dari bapak gue ya. Jadi kayaknya. Gue bakal. Yah. Udah. Nunggu hidup disini aja. Sampai. Kayak. Gue yang disini. Dan ada orang lain yang disini. Gitu. Gitu sih. Ini penutupannya seri banget. Maaf nih ya. Terusnya tua. Tapi hidup itu bahagia kok. Kalau teman-teman. Kalau bisa bahagia. Masa sih. Enggak percaya gue. Thank you. Oke. Buat semua yang nonton ini. Sebenernya hidup tidak seberat itu sih. Kayak. Banyak yang happy-nya juga. Tinggal dicari aja. Happy-nya yang mana. Karena. Happy itu deket kok. Sama diri kalian. Jadi. Hidup sebenernya gak berat-berat. Ah. Oke. Bener deh gue ya. Ya iya. Kayak hidup itu. Kayak bahagia itu gak cuman manis. Mungkin kayak kalian denger tadi. Ih pahit banget sih. Orang ngapain sih ngomong kayak gitu. Gitu kan. Kayak. Enggak. Sebenernya kan orang ada yang suka pahit. Ada yang suka manis. Jadi kalau bahagia lo pahit. Gak bahagia lo. Gak manis ya. Udah. Gak apa-apa. Itu bahagia lo. Gitu. Jangan kerasa aneh. So. Thank you. Thank you. Thank you. Bang Hakim. Thank you. Bye. Thank you guys. Bye bye. Bye bye.